oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menampilkan icon aplikasi ke dalam desktop atau ke dalam layar utama ya teman-teman nah jadi teman-teman semua di desktop inilah cara pintas atau cara cepat kita untuk bisa membuka aplikasi ya teman-teman nah kalau teman-teman setelah melakukan penginstalan aplikasi dia tidak langsung muncul di sini atau mungkin terhapus atau terdelete cara untuk menampilkan atau memunculkannya kembali adalah sebagai berikut oke langsung saja teman-teman berikut tutorialnya jadi teman-teman bisa cek semua aplikasi yang terinstall itu di local disk C oke klik local disk C teman-teman kemudian pilih yang program file x86 oke di sini saya contohkan saya akan menampilkan icon desktopnya Mendeley ya nah jadi saya cari ini folder yang berkaitan dengan aplikasinya nih Mendeley desktop atau yang Microsoft atau yang Google Chrome dan lain sebagainya kalau tidak ada di yang program file x86 teman-teman pilih yang program file saja nih ya teman-teman cari nama aplikasi yang teman-teman sudah install tadi oke saya contoh akan menampilkan Mendeley desktop ini jadi teman-teman masuk kemudian scroll ke bawah cari yang dia itu type-nya itu aplikasi teman-teman nih ya kemudian kalau sudah ketemu teman-teman tinggal klik kanan pilih yaitu pilih show more option dulu oke kemudian pilih send to nah teman-teman pilih yang send to desktop nih dalam kurungnya create shortcut nah ya jadi seperti itu teman-teman kalau kita cek sekarang dia sudah ada nih nih ya Mendeley desktopnya kalau tidak mau ada kata-kata shortcut tinggal di F2 atau di rename ya di F2 juga boleh nah shortcutnya kita hapus gak apa-apa teman-teman ya jadi tinggal Mendeley desktop seperti itu ya oke teman-teman mungkin itu atau cara cepatnya seperti ini teman-teman kalau tidak mau rumit ya cari di folder-folder ini teman-teman cari aja di search sini contoh ya Mendeley tadi nah teman-teman kalau sudah ketemu tinggal di klik kemudian pilih open file location tuh ya ini ada nih teman-teman shortcutnya ya kemudian contoh word pokoknya cari aja sesuai dengan aplikasi yang teman-teman install klik kanan pilih open file location nah ini tinggal teman-teman pilih yang shortcutnya ini nih type-nya shortcut ya oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya bagikan semoga berumur menempat sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati